Ngedrift hingga nyaris tabrak pemotor, sopir angkot ini akhirnya ditilang polisi. Ngedrift merupakan teknik yang banyak dilakukan oleh para pembalap, dengan cara memutar setir ke arah luar tikungan. Bagi sebagian orang, ngedrift merupakan sesuatu yang keren untuk dilakukan. Namun apa jadinya jika pada saat ngedrift berada di jalan raya yang masih padat kendaraan lain? Dalam video berdurasi singkat, sebuah mobil angkot warna hijau dengan garis kuning nampak melaju dengan kecepatan tinggi. Kemudian sang sopir membanting setir dan ngedrift di jalan raya. Aksinya ini hampir saja mencelakai seorang pengendara sepeda motor yang berada di depannya. Video yang diunggah oleh adfakta.indo ini sudah ditonton sebanyak 547 ribu view dan mendapatkan beragam komentar dari pengguna Instagram. Lain kali kalau mau ngedrift liat-liat dulu, ada motor atau enggak, dan cari tempat sepi, tulis at berlinoi 19. Melihat video tersebut, warga net dibuat ngeri karena mobil angkot itu nyaris mencelakai pengendara motor. Banyak yang beranggapan bahwa kejadian ini merupakan efek dari sang sopir yang baru nonton film tentang balapan liar dan drifting. Dan warga net pun berkomentar lagi. Ini sopirnya mantan pemain Tokyo Drift. Tulis at kazue garis bawah iwata. Polresta Bogor pun segera melakukan penyelidikan dan mencari si sopir. Si sopir kemudian ditilang atas aksi ugal-ugalannya tersebut dan mobil angkot juga ditahan. Hal inilah yang dilakukan oleh seorang sopir angkot yang videonya viral di media sosial. Kejadian yang terjadi di jalan tentara pelajar kota Bogor ini terekam kamera CCTV. Terima kasih telah menonton!